oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama aku di youtube kode tes menang merah pada kesempatan hari ini kita berhubungan di Surakarta Pasar juga jadi teman-teman pasar leco yang ada di area jajar kota Surakarta nah tempatnya ini gak jauh dari pusat kota buat teman-teman yang pernah ke UMS pasti kalian bakalan tau yaitu yang namanya Pasar Sidododu atau mungkin orang-orang belum mengenanya dengan nama yaitu Pasar leco di area Surakarta dan Pasar ini deket banget sama area kampus UMS teman-teman Universitas Nomadia Surakarta jadi kalian bisa datang ke sini untuk belanja kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan closing dan yang sebagainya area nya sebelum ini di pinggir jalan lupas jadi kita nanti bakalan ekspor masuk ke Pasar Sidododu jadi ini teman-teman oke kita bakalan masuk dari lantai yang kedua bilion oke kita bakalan naik oke di area pasar ini ada ini dong yang pertama kita akan melihat mekanisme di Pasar Solo itu yang bersama ini ini seperti ini mekanisme itu hampir sama semuanya untuk permohonan izin untuk jualan di area pasar ini dan kantornya untuk kantor sendiri untuk tempat turunnya sebutnya itu di pantai 3 kita bakalan naik ke atas dan di atas itu nanti bakalan ada beberapa karena ini ini mungkin sudah ada beberapa pedagang atau penjual yang mungkin lebih fokusnya itu pada ini karena parutan kelapa untuk kebutuhan santan dan lain sebagainya jadi kita bakalan ke lantai yang di sini pertama nah yang lantai pertama ini mungkin cukup ramai teman-teman bisa lihat kita sudah mulai di lantai yang pertama lantai pertama ini lumayan cukup ramai jadi kita nanti bakalan melihat juga di area lantai seperti apa ada apa aja pentingnya adalah peranjak-peranjak kebutuhan dapur yang bisa kita lihat di area lantai pertama ini kita bakalan lihat semuanya kita bakalan masuk ke area lantai yang pertama ya di sini banyak banget yang menjuai kebutuhan emang tangga pelanjak dan sebagainya kita bisa lihat teman-teman kita bakalan masuk ke sana ya teman-teman kita bakalan lihat jadi ada beberapa blog yang bisa kita lihat di sana teman-teman di sana juga ada teman-teman kita bakalan meter dulu ke arah paling timur ya teman-teman ada banyak banget nah ada penjual mungkin sayur dan sebagainya terus di area timur juga ada penjual-penjual tentang apa yang teman-teman jadi kalian juga bisa masuk ke area ini buat beli kebutuhan sesuai dengan kebutuhan kalian kita bakalan langsung ke area paling timur jadi kali ini kita bakalan masuk-masuk di area ini ini di dalam sini ada apa aja biar teman-teman yang mungkin akan dicari atau di area pasar sini itu bisa kita bisa melihat dan bisa tahu nih harus kemana dan harus beli apa di area pasar ini kita bakalan di sini ini area ini tapi tapi paling timur kita tahu banyak hal ini di sini banyak sekali penjual apa ya di rupo-rupo yang jualan pakaian kita ini seperti gila tepung terus minuman dan sebagainya kalian bisa dekatkan di area lantai pertama di tempat temen-temen oke jadi langsung saya datang ke sini buat melihat area pasar yang ada di sini teman-teman dan ini aksesnya sangat mudah teman-teman karena di pinggir jalan raya emas jadi kalian gak bakalan yang apa ya susah untuk mencari di area sini khususnya buat kalian yang mungkin yang mungkin lagi jualan di area pasar ini atau mungkin lagi lewat di atas ini silahkan kata-kata di sini itu deketahkan di area uang sebelah timurnya dari Universitas Muhammadiyah Surakarta oke kita lihat berapa hal yang ada di sana tidak ini mungkin area di sebelah barat dari pasar kemungkinan yang justru dari kebanyakan pasar itu yang rame itu kadang apa ya pembeli itu mungkin nyaman untuk datang ke area-area yang mulai dijangkau dengan montor nah itu juga kurang tahu apakah ini sudah menjadi headpiece dari apa ya orang-orang di Indonesia kalau misalkan mau beli apa-apa itu kaca belinya enggak ke dalam pasarnya tapi ke area yang udah diakses ini mungkin akan menjadi poin penting bagi apa ya penjual juga agar bisa mengejarkan gajangannya di area pasar ini kita bakal lihat beberapa disini juga ada banyak banget yang di jualan atau sebenarnya pengen apa ya karena ini udah sekitar jam sembilanan jadi ada apa ya siang juga dan kebanyakan pasar yang pastinya karena ini di Bantromadun teman-teman pasti banyak banget orang-orang yang mencari kebutuhan makjir entah itu untuk kita kekuasa bersama atau kebutuhan-kebutuhan dan lainnya jadi ada pasar itu seperti ini sampai sama nah di area belakang juga hasilnya pasar Sido Jajun ini kita bisa lihat area pasarnya jadi tapi kalau di di depan memang ada juga kalau di sini sini kawasan sebuah kawasan sebuah kawasan sebuah kawasan sebuah kawasan jadinya banyak gunjual jadinya seperti itu kan sebarang jadinya jadinya sebuah kawasan sebuah kawasan nah karena kita akan langsung ke depan lagi teman-teman untuk melihat sedikit ada apa ada sih di area ini jadi intinya buat teman-teman yang lagi cari bahan dapur atau kebutuhan-kebutuhan buat makanan teman-teman bisa langsung datang ke area pasar ini teman-teman oke yuk kita akan lanjutkan mungkin cukup sekian video kali ini teman-teman dan semoga bermanfaat video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya tetap semangat untuk menjadi bermanfaat please hai hai